Intro Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken sedang berkunjung ke Tel Aviv saat roket Yisbullah menyerebu Israel Serangan itu berlangsung pada Rabu 23 Oktober yang memicu sirine peringatan dibunyikan Dikutip dari Alarubia, rombongan Blinken yang menginap di hotel langsung panik begitu mendengar alarm peringatan Mereka bergegas meninggalkan ruang sarapan dan menuju tempat perlindungan bom di lantai bawah Warga Israel yang beraktivitas di luar ruangan juga langsung tiarap saat roket datang Sementara itu, militer Israel mengklaim berhasil menembak jatuh dua roket dari Lebanon Tidak jelas berapa banyak roket yang diluncurkan hari ini Namun, sejumlah kerusakan dilaporkan akibat pecahan roket yang jatuh Yisbullah dalam keterangan resminya mengaku bertanggung jawab atas serangan roket ke ibu kota Israel Target serangan kali ini adalah pangkalan intelijen beliter di pinggiran Tel Aviv Menurut Yisbullah, roket yang ditembakkan adalah balasan atas tindakan Israel terhadap warga sipil Gaza dan Lebanon Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia